Timnas Malaysia mengalami perubahan rencana pada Laga FIFA Match Day bulan Juni tahun 2023. Sebagai informasi, awalnya Timnas Malaysia memiliki jadwal melakoni dua laga pada bulan ini. Pertama yakni melawan Kepulauan Solomon pada Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023. Laga kedua yaitu menghadapi Yaman pada Selasa, tanggal 20 Juni tahun 2023. Namun rencana tersebut tak bisa berjalan sesuai keinginan. Yaman tiba-tiba memutuskan untuk membatalkan laga melawan Timnas Malaysia. Kabar ini diumumkan langsung oleh Federasi Sepak Bola Malaysia, FAMP, melalui website resminya pada tanggal 31 Mei tahun 2023. FAMP menjelaskan bila Federasi Sepak Bola Yaman, FIA, telah mengirimkan surat pemberitahuan pembatalan pada tanggal 30 Mei tahun 2023. Alasan pembatalan tersebut yakni karena ada beberapa pemain penting yang tidak bisa tampil. FAMP menerima surat pemberitahuan resmi dari YFA pada pukul 17 kemarin, Selasa, tanggal 30 Mei tahun 2023, yang menyatakan niat untuk membatalkan pertandingan. Karena absennya pemain utamanya karena bergabung dengan Timnas U23 Squad untuk kejuaraan Asia Barat di Irak, tulis FAMP. Menanggapi apa yang terjadi, FAMP langsung bergerak cepat untuk mencari pengganti Yaman. Hingga akhirnya terpilihlah Papua Nugini. Duel antara Timnas Malaysia versus Papua Nugini pun dijadwalkan terlaksana pada tanggal 20 Juni tahun 2023. Pertandingan nantinya dihelat di Stadion Sultan Mizan Zainal Abidin, Malaysia. Setelah menghubungi beberapa tim, FAMP akhirnya berhasil mendapatkan persetujuan dari Papua Nugini sebagai tim pengganti, sambungnya. Sementara itu, ini tentu menjadi sebuah kerugian bagi Timnas Malaysia. Pasalnya, peringkat FIFA Papua Nugini tak lebih baik dari Yaman. Sehingga tim Asuhan Kim Pan Gon berpeluang memperoleh poin lebih sedikit. Harapan Timnas Malaysia untuk mendulang poin yakni saat melawan Kepulauan Solomon. Sebagai informasi, Kepulauan Solomon kini menempati peringkat ke-134 ranking FIFA. Sedangkan Papua Nugini tercecer di urutan ke-159. Timnas Malaysia sendiri berada di peringkat ke-138. Selamat menikmati. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!